Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Haddad Green tentunya masih di youtube.com oke teman-teman dalam video kali ini saya akan menjelaskan fungsi shape tool pada aplikasi Corel ya teman-teman ya dan disini saya masih menggunakan Corel X7 teman-teman oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke videonya langkah pertama kita buka Corel kita terlebih dahulu setelah kita buka tampilannya akan seperti ini kemudian kita pilih new dokumen teman-teman saya oke aja oke kita dalam video kali ini kita akan membahas fungsi daripada shape tool ini teman-teman ya apa sih fungsinya shape tool ini oke shape tool ini adalah sebuah tool yang mana kita bisa membuat objek menjadi lekukan-lekukan sesuai keinginan kita teman-teman contohnya seperti ini kita membuat sebuah kotak disini ya teman-teman ya oke seperti ini kemudian arahkan pointer ini ke shape tool teman-teman setelah seperti ini kita klik kanan kemudian convert to kurva atau ctrl key ya teman-teman ya kemudian klik di tengah-tengah sini kemudian kita klik kanan lagi teman-teman to kurva kita akan bisa membuat lekukan-lekukan seperti ini dari objek yang kita buat teman-teman menggunakan shape tool contohnya seperti ini ya teman-teman seandainya kita mau membuat lekukan ini menjadi banyak teman-teman caranya cukup mudah teman-teman tinggal double click saja disini nah disini dia akan membuat titik baru teman-teman jadi kita bisa seperti ini contohnya yang ini kita bisa tarik kesini misalnya begitu teman-teman nah seperti ini nah seperti ini kalau kita mau nambah lagi kita tinggal double click saja disini atau kita mau double click disini teman-teman dan kalau kita mau menghilangkan ini kita tinggal double click saja disudut-sudut yang titik-titik ini teman-teman kita arahkan pointer kesini teman-teman ya saya zoom saja untuk mempermudah ini nah arahkan kesini kemudian kita double click teman-teman nah maka dia akan hilang sudutnya akan hilang teman-teman nah dia akan langsung hilang seperti ini teman-teman oke lihat seperti ini yang ini sama teman-teman kemudian kita klik kanan gitu oh sorry kita arahkan kesini kemudian klik kanan klik kanan to curve gitu ya teman-teman ya kita bisa lenggurkan kesini yang ini sama teman-teman teman-teman kita pilih two kurva kita lenggurkan kesini teman-teman yang ini kita seandainya mau dibuang kita tinggal double click saja disini dia akan hilang seperti itu teman-teman jadi fungsinya saya betul ini untuk kita membuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita seperti itu ya teman-teman oke mungkin sampai disini sampai disini saja teman-teman video kita kali ini apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman mungkin dan apabila teman-teman suka dengan video ini silakan tekan like dan silakan bantu share kepada teman kalian agar banyak yang mendapat manfaat dari video-video yang saya buat oke teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya oke mungkin sampai disini saja video kita berjumpaan kita kali ini sukses selalu buat teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa